Selamat pagi semuanya, salam satu aspal dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang jam 7 lewat 46 hari kamis 23 Mei Ini saya kasih tambahan sedikit yang dimana versi terbaru dari Gojek di versi 1611 Nah ini posisi saya masih off ya teman-teman, kita akan mencoba untuk online Hati-hati ya buat teman-teman semua, kalau mau onbeat kita jangan asal pencet, takutnya kita tidak tahu HP kita antar di pinjem teman atau di pinjem anak ataupun di pinjem saudara, ngeklik-ngeklik akun kita Intinya akun kita takut di klik, terus kita geser-geser, nah kita akan cek saya pakai versi 1611 Jadi takutnya akun kita itu di klik profil seperti ini teman-teman Nah disini ada ganti nomor HP, email, plat nomor, ganti rekening bank, pemilihan layanan Nah disini takutnya ada orang iseng, kalau HP kita itu fokus buat ngebit hati-hati Bener-bener harus dijaga beneran gitu Nah kita akan mencoba klik Jika Anda menghapus akun, Anda akan kehilangan Pertama, rewired order, detail tentang order, metode pembayaran, pendapatan akan hilang Jadi semuanya akan hilang secara otomatis Akun driver Anda tidak akan bisa masuk ke akun driver Anda lagi Jadi kalau kita sudah klik centang ini Terus kita lanjutkan, wah wassalam akun kita Terus voucher dan swadaya Anda tidak akan bisa mengakses dan memakai voucher Anda Gojek tidak bertanggung jawab atas hilangnya informasi Data atau uang setelah akun dihapus Nah kita buat contoh saja Jika teman-teman ngeklik seperti ini Akan muncul seperti ini Lanjutkan hapus akun Jangan sampai kita terjebak atau kita bener-bener Yang dimana kita mempunyai akun Gojek Kita jangan asal minjemin teman Itu saran saya Kenapa? Itu resikonya besar banget Jadi buat teman-teman semua Jaga akun kalian Kalau masih sayang dengan akun teman-teman semuanya Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Saya masih pakai versi 1.611 Kita perjelas Nah kita kembalikan lagi Dan kita akan mengecek orderan hari ini Atau hari kemarin Saya akui setelah fokus di kampung Ya ini kenapa saya baru on-page ya Biasa teman-teman Kalau bagikan biasanya nganter donat gitu Nah disini poin masih kosong Dan disini pendapatan juga masih kosong Nah ini Pendapatan saya masih kosong teman-teman Rewrite order kita cek Tuh masih kosong Untuk di pendapatan hari kemarin Alhamdulillah Ya dapat 80k ya dari 4 trip Ada juga yang 2 tercancel dari customer Mungkin gak mau nunggu Dapat goret Terus cancelan goret juga Dapat gosen Gosen Dan Go food Mungkin teman-teman gak nyangka Atau mungkin bisa dibilang Saya akui juga udah berat banget Saya on-page itu pagi teman-teman Ya biasa jam segini Jam 7 Jam 8 Dapat-dapat jam berapa Ini orderan pertama nih teman-teman Jam 11 lewat 36 Bayangin Dari on-page pagi Dapat lagi jam 12 Terus selanjut lagi Ya melipir-melipir Ya kalau Untuk di dunia online sekarang Udah gak seindah dulu lagi Makanya saya saranin Buat teman-teman yang masih bertahankan Jalankan Pertahankan Boleh Tapi kita harus punya Minset lain Atau punya target lain Dalam arti kita jangan ngandelin Satu akun saja Kalau misalkan punya banyak akun Jalankan Itu saran saya Saya kalau ada grab Bisa dipakai di Kebumen Tetap saya pakai Karena gak bisa dipakai Di beda kota Yang mau gak mau Saya fokuskan di gojek saja Tapi Bukan berarti saya fokus di gojek saja Kita juga harus Punya menset lain Seperti jualan donat Ngantar donat Terus Ada kerjaan apa yang kita jalani Itu prinsip saya Kita harus punya Income masuk Jangan hanya keluar saja Ini ya teman-teman Biarpun saya Ngebit di kampung Alhamdulillah Rating juga Selalu saya jaga Dan selalu dapat Bintang 5 Kalau kita gak Dapat bintang 5 Ya resiko Akun Pasti kalah dengan Yang lain Bisa Dibilang nanti Bakalan kena anyep Teman-teman Nah Ini Saya jadi Partner basic ya Basic permanent Banyak orang bilang Seperti itu Jadi Saya tekankan Sekali lagi Buat teman-teman semua Yang mempunyai Akun gojek Ingat Sekarang benar-benar Harus dijaga Maksimal Takutnya Ini hp kita Dipinjem sama teman Ya kalau teman kita Bisa dipercaya Takutnya Sesama driver Tahu akun kita itu Gacor Dan dia Merasa tersaingi Terus dia Sakit hati Atau iri dengki Pinjem sebentar Atau nyuruh orang Nanti Klik asal-asalan Klik profil Terus ini Gambar yang Pencil seperti ini Nah Langsung Hapus akun Ya wassalam Kita setang saja Kelar hapus Nanti kita Nggak bisa Pakai lagi Jika teman-teman Mau ngeklik Silahkan Tapi saya sarankan Jangan membuka Layar ini Takutnya Kita nggak sengaja Teman-teman Kalaupun kita nanti Misalkan Minta usul Di kantor Ya Pasti Kantor juga Tetap akan Menyalahkan Kenapa Bisa diklik Sebelum ngeklik Pasti membaca Membaca dulu Ya intinya Kantor kan Nggak mau tahu Makanya Buat teman-teman Semua Saya sarankan Tolong Jaga akun Kalian Yang benar-benar Fokus di Gojek Silahkan Yang mempunyai Banyak aplikasi Jalankan Karena Kalau untuk Sekarang ini Ngandelin di Satu akun Itu berat Makanya Kenapa Saya putuskan Nggak selamanya Saya ngojek terus Pertama Kita Kadang Kalau lagi Gacor Bertahan Kita nggak ingat Anjepnya Kedepannya Seperti apa Kita juga Harus merasakan Gacor Seperti apa Anjep Seperti apa Jadi Kalau kita Ketika Kena anjep Kita Bisa Berpikir Jernih Ibaratnya Apakah Kita akan Bertahan Terus Tapi Kalau Lagi Gacor Kita Ditawarin Kerjaan Pun Pasti Nggak Bakalan Mau Karena Apa Ini Permasalahnya Disini Karena Kita Sudah Mau Bertahan Di Zona Nyaman Nah Itu Masalahnya Beratnya Disitu Jadi Mentang-mentang Kerjaannya Bisa dibilang Nggak terlalu Banyak Pikiran Nggak terlalu Capek Gitu Karena Kita Terbiasa Kita Terlalu Nyaman Dan Kita Bertahan Disitu Nggak Mau Balik Lagi Ketempat Yang Semula Atau Nggak Mau Mencari Hal Baru Nah Itulah Kesalahan Terbesar Buat Kita Semua Atau Buat Saya Pribadi Makanya Saya Putuskan Digojek Semenjak Di kampung Itu Jadi Pekerjaan Kedua Dalam Arti Untuk Sampingan Nah Buat Teman-teman Semua Terima kasih Yang sudah Menonton Salam Satu Asfal Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Buat Kalian Semua